Halo guys, selamat datang kembali di channel Sugiyanta TV Kali ini saya kembali mengajak kalian buru-buru kuliner non halal di Bali Kali ini saya akan kembali mendatangi salah satu warung makan babi genyol Ini saya lokasinya masih belum saya kasih tau Nanti di akhir video saya kasih tau di mana lokasinya ini guys Yang jelas warung babi genyol ini cukup familiar, cukup terkenal Di daerah Padung khususnya Jadi klunya itu tempat yang saya datang ini berada di Kabupaten Badung, Bali Oke seperti apa nanti kira-kira nasib babi genyolnya Dan harganya berapa, cita rasanya seperti apa Dan di mana lokasinya, tetap di video ini Langsung aja kita menuju lokasi Jadi lokasinya itu tidak jauh dari tempat saya duduk saat ini Yuk langsung aja guys Nah guys, jadi saya sudah berada di sini Di babi genyol yang saya datangin kali ini Namanya babi genyol bundeh Nih, tuh yang kalian lihat di sini Yang di depan saya ini Adalah lauk pelengkap nasi babi genyol di warung babi genyol bundeh ini guys Oke Di sini kebetulan tempatnya Berada di pasar Nih, tuh Yang sebelah depan saya itu adalah pasar guys Pasar di mana kira-kira nanti selekapnya saya kasih tau nih guys Nih Kita cari dulu penjualnya nih Mana nih genya nih Nah, sekarang saya ajak kalian melihat lauk pelengkap nasi babi genyol yang ada di warung babi genyol bundeh ini guys Dan ini saya sudah bersama ownernya nih Halo, swastiastu Iya Nih lagi minahin babi genyolnya tuh Oh, itu babi genyolnya tuh guys Iya Dengan ibu siapa nih? Moina Ini lokasi tempatnya berada di mana nih? Di pasar mengui Pasar mengui ya Jadi penonton udah pada tau nih Sekarang lokasinya berada di pasar mengui, Badung, Bali Ini nama lengkap warungnya nih apa nih? Warung mundah Warung mundah ya Ini khusus menjual babi genyol berarti ya? Iya, babi genyol Ini bukanya jam berapa mulainya, Pak? Dari siang Jam 12 siang Oh, jam 12 sampai malam berarti ya? Sampai jam Sampai habis Maksimal jam berapa? Oh, jam 9 malam Jam 9 malam 10 itulah Oke Nah, si babi genyol disini mulai harganya mulai dari berapa nih? Dari 10 ribu udah bisa Dari 10 ribu sampai berapa nih? Sampai 25 udah lengkap Sampai 25 lengkap ya? Minum plus buah Oke Boleh saya lihat nggak sih? Apa aja pelengkapnya, Pak? Bisa, Pak gini-ini ya Kesebutkan ya Ini nih Ini ada urutan nih Bekereng Ini jerawannya mungkin ya? Jerawan babi ya? Sama muluk gini Muluk tepung Oh, itu muluk tepungnya? Oke Itu sate Sate lilit ya? Iya, sate lilit Ini apa nih? Babi kecap Tapi udah habis Oh, itu babi kecapnya? Iya Oh, itu babi kecapnya tuh guys Dan bayan only Babi genyolnya ya? Iya, babi genyol Dari jam 12 sampai jam Sampai tutup itu ya? Jalan, Pak Oh, 40 kilogram Kalau hari-hari libur gitu Buka juga? Buka Kalau sebuka Selalu buka di sini ya? Oke Kecuali sakit Kecuali sakit ya? Asung kardi berkesiapan selalu Iya Dan ini nih porsi berapa nih? 10 ribu Oh, 10 ribu Oh, ada lawarnya juga ya? Iya Ini lawarnya nih Makin malam makin rame kayaknya ya? Udah lewat jangsung rame ya Rame itu jam berapa biasanya? Selain makan siang 6 sore 6 sore ya? Rame nya mulai dari jam 6 sore Sampai malam Sampai habis ya? Oke Oh Dan ini lawarnya biasanya lawar Apa aja pelengkap sayurnya nih? Buah kacang sama papaya Oh, buah kacang sama papaya ya? Berarti ini udah jualannya udah sejak kapan nih, bok? Udah 2 tahun Udah 2 tahun ya? Oke Tetap di sini tempatnya Belum buka cabang ya Mas Tungkarun nanti bisa buka cabang lagi ya? Tentu Nah, Mo Di sini kan di Bali ada banyak warung makan babi genyol ya? Nah, jadi babi genyol yang ada di warung bunda ini bedanya apa nih, Mo? Dengan babi genyol lain yang ada di Bali ini? Dia spesial Campuran Chinese Ada Di babi genyolnya Karena genyolnya tuh kayak gimana ya? Lentur gitu ya? Terus bumbu yang digunakan itu kan biasanya kalau setahu tiang Bahasa genep gitu ya? Kalau di sini apa nih? Pakai juga tapi ada campuran Chinese Oh ada campuran Chinese Apa tuh? Salah satunya tuh? Kayak keraja rasa Oh Kecap ikan nando lah Oh gitu Seasoningnya berarti ya? Seasoningnya ya? Oke Oh berarti ini bentukannya ya? Boleh nggak saya lihat yang nih panci itu mbok? Boleh ya? Kita lihat nih jumlah besarnya nih guys Udah sisa dikit Udah 2 kali Udah 2 kali nih ya? Ini seharinya habis Segini ini Dua panci Dua panci ya? Oh guys Seharinya itu bisa habis 2 panci nih Oh Oke deh saya makan pesan makan di tempat ya mbok Nanti saya rasakan juga nih Seperti apa cita rasa Chinese yang ada di warung muda ini babi genyolnya Iya Nah guys Jadi disini saya sudah pesan support Si nasi babi genyol Ini harganya 25 ribu rupiah Sudah termasuk kuah dan juga minum nih Ini penampakannya seperti ini Tuh Nih Ini dapatnya lumayan lengkap gitu nih Sekarang saya bakal perlihatkan ke kalian semua Satu persatu dapatnya apa aja Nah jadi ini Ada babi tepung Kemudian babi genyolnya nih Nih babi genyolnya tuh Tuh Lumayan Banyak juga babi genyolnya Nih Nih kulitnya tuh Kemudian ada lawan juga Ada Jeruan babi Ada satenya juga Nih satenya Kemudian ada sambal Ini ada dua nih Sambal embe dan juga sambal cabai Begitu Kemudian ada urutan Urutan ini juga lumayan gede Ini segini urutan Ada kerupuk babi Dan juga kuahnya Seperti yang saya bilang tadi itu Ini kuahnya Ini kata ownernya tadi itu Disini bungunya itu Ada rasa Chinese-Chinese nya gitu Salah satu sesuatu yang digunakan Untuk menambahkan cita rasa bumbu Ke dalam Babi genyol ini adalah Raja rasa gitu Nih Ini kuahnya Dan saya pesan minum es jeruk Totalnya 25.000 rupiah Sekarang saya bakal review Seperti apa cita rasa Nasi babi genyol yang ada di Warung Mundak Oke Pertama saya coba kulitnya dulu nih Nih kulit lebih genyolnya tuh Mari makan Sesedihnya itu kerasa Disini yang ditanyolkan itu Bukan bahasa gendamnya itu guys Tapi lebih ke seasoning-seasoningnya itu Seperti saus-saus Chinese itu Seperti raja rasa Dan beberapa saus lainnya Kerasa banget Kemudian babi kecapnya nih Oke Lebih kecapnya mantep Kamu gak tau Disini yang saya rasakan itu Ada rasa asinnya juga Lawarnya nih Yang saya rasakan pertama itu Lawang gorengnya itu guys Mendominasi banget Kalau dari segi porsi Dapatnya 25 ribu rupiah Dapatnya segini Harganya 25 ribu rupiah Sudah termasuk Kuah dan minum Cukup terjangkau Sudah ini babi genyolnya juga Ini yang saya makan ini babi genyol bagian Daging merahnya itu Ini rupanya nih Sekarang saya coba kuahnya Jujur ya Di kuahnya ini Di babi genyolnya ini Dan di babi kecapnya ini Saya merasakan rasa asin Gak tau tuh Apakah itu memang ciri khasnya disini Tapi asin-asinnya itu Saat disantap Berbarengan dengan nasinya itu Mantap guys Ini kan yang ditanyolkan itu Bukan bumbu bali Atau bumbu gendapnya itu Tapi Saus-saus yang Identik dengan Chinese-Chinese gitu guys Sake babi genyolnya Bermin dulu Bermin dulu Ada sambal ember Dan juga sambal cabai Kerupuk babi ini Oke Sambil saya menghabiskan ini Saya closing terlebih dahulu Dari segi rasa nih guys Dari 1 sampai 10 Ini ada di angka 8 guys Untuk nasi babi genyol Di warung bunda Kemudian dari segi Porsi Sangat-sangat Lumayan terjangkau 25.000 rupiah Sudah Dapat Nasi babi genyol Kuah dan juga Minum Saya pilih Ejerum Oke Rekomen buat kalian datangi Buat kalian pecinta babi genyol Atau makanan halal Mampir Silahkan mampir Ke warung babi genyol bunda Yang terletak di Pasar Mengui Badung, Bali Oke Demikian video kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah Menonton video ini Hingga menit terakhir Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Jangan lupa like Dan beri saran Serta masukan kalian Pada kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Dan see you Sub indo by broth3rmax